Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Semuanya my shop yang ada di seluruh Indonesia Kali ini Silent Sound ingin mereview sebuah mic Mic ini jenisnya adalah mic cardioid Dengan merek Boya Bravo Yankee Double Mama W atau BY MM1 Bagaimana kualitas dan hasil suara audio yang digunakan Kita intro dulu Baik kembali lagi dengan Silent Sound Sebelumnya untuk teman-teman atau my shop semua yang baru bergabung Silent Sound adalah suatu channel yang menyediakan segala informasi tentang musik Bisa itu tentang audio, bisa itu tentang cover lagu, bisa itu tentang hal-hal lain Semua hal yang berkaitan dengan musik Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara Subscribe, like, comment, dan share Sehingga channel ini dapat berkembang dan dapat membagikan informasi musik-musik lainnya Ini adalah mic cardioid dengan merek Boya Bravo Yankee Double Mama W atau BY MM1 Spesifikasinya atau fungsi-fungsi yang ada di mic ini yaitu seperti tulisannya Seperti ini my shop Compatible with smartphones, tablet, ASL, camera, consumer controllers, audio recorders, dan lain-lain Compact and lightweight, directional mic, large metal construction, no battery required, professional theory, wine shelf included Spesifikasinya Mic ini jenisnya mic cardioid dengan frekuensi jangkauannya itu di 35 hingga 18 kHz kurang lebih 3 db Sensitifitasnya minus 42 db plus minus 1 db atau 0 db sama dengan 1 volt per PA 1 kHz Sinyal tunis ratio nya hingga 76 db SPL Plug in nya itu menggunakan kabel 3,5 mm TRS dan TRS connector Dimensi nya 22 x 81 mm Berat mic nya ini 86 kHz Ini spesifikasi yang tertera di box nya Tampilan sampingnya seperti ini Ini gambar depannya seperti ini myself Ya Jadi ada gambar depannya bisa kompatibel dengan smartphone, PC, kamera, dan lain-lain Jadi mic cardioid boya ini saya beli jujur saya adalah second Rp. Pada awal mulanya saya beli di Tokopedia Itu saya kira dengan harga Rp. 100.000 adalah mic second kW myself Karena memang boya ini banyak menjual kW Harga baru mic kW nya itu sekitar Rp. 125.000 hingga Rp. 150.000 ke atas Sedangkan untuk merk original nya Itu di harga Rp. 250.000 sampai Rp. 300.000 ke atas yang original nya Saya beli Karena perkiraan saya ini adalah mic second kW Akhirnya saya coba iseng iseng Kok saya agar ragu kalau ini kW myself Karena terlihat ada barcode nya ini Ya Nah terlihat ya Lalu saya coba buka ke website nya di www.boyastripmic.com Lalu saya coba masukkan kode angka yang ada warna warna ini masuk Nah kelihatan ya Yang 2296 sekian 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 Saya coba masukkan Ternyata mic ini adalah original second Wow saya sangat beruntung sekali Saya mendapatkan original walaupun second tapi hanya dengan harga Rp. 100.000 Di Tokopedia Ya Jadi bisa dilihat di samping kanan myself ya Kalau ini adalah ori Dan itu adalah hasil barcode nya yang saya scan Di website nya Sama ya nomor nya ya Dengan tertera di sebelah kanan nya myself Jadi ini dipastikan adalah second ori Saya sangat beruntung sekali bisa membeli ya harga second ori Karena perjalanan saya ini adalah second kaw Terima kasih untuk penjual yang sudah menjual barangnya ini Semoga berkah dan sukses selalu di lapaknya ya Lalu tujuan saya membeli mic boyat ini Karena saya adalah pencinta musik Selain bisa digunakan untuk vlog Tapi saya tujuannya adalah mic boyat ini Saya ingin gunakan bagaimana sih kualitasnya Jika digunakan untuk live music Karena secara pribadi Saya ini adalah pengamen di kafe kafe Karena saya mikir kalau misalkan audio yang masuk langsung ke handphone Itu biasanya akan terdengar suara dari kiri, kanan, atau penduduk Jadi saya ingin mencoba mic boyat ini Penggunaannya di live music Jadi nanti ada sampel myself ya Bagaimana kualitasnya nanti myself bisa menilai sendiri Dari hasilnya Baik sekarang kita akan coba membuka mic nya myself ya Ya ini dalam paket pembeliannya saya beli kemarin Dalam box ini masuk ya Kita akan mendapatkan ini dead cat nya Dan mic nya ada di dalamnya Ini dead cat Mic nya seperti ini myself Ini mic cardioid nya Bisa dilihat ya myself ya Ini nanti kabelnya untuk menghubungkan kabel tiga setengahnya Tampilan sampingnya Tampilan depannya Ya Kenapa ini ada bisa dibilang ori Karena sebelumnya saya juga melihat di channel channel yang lain Kalau yang kawet Itu biasanya warnanya adalah glossy atau menyala Sedangkan ini warnanya doll Lalu untuk mereknya Ya Ya mereknya sendiri Biasanya kalau yang ori Seperti ini tulisan rapi Sedangkan kalau yang kawet itu biasanya Agak mencong Carta itu ke kiri atau ke tanah Dan juga tulisannya bisa lebih besar Jadi ini adalah ori ya Ini mic nya Ini mic nya Ini dead cat nya Lalu ada mounting nya Ini mounting Mounting yang menghubungkan untuk ke holder nya Mungkin mic nya bisa ditaruh disini Lalu untuk kabel nya sendiri myself Kabel nya Itu ada Ada dua ya myself ya Yang pertama seperti ini Ya terlihat ya myself ya Ini kabel nya Lalu yang kedua Yang spiral Seperti ini Ya ini kabel yang keduanya Lalu ada task Sepat untuk menaruh mic nya Ada tulisan boya nya Ya seperti itu myself Jadi pakai pembelian nya bisa aja sih Sambah kita ada buku panduan nya Ini buku panduan nya Lalu ada kartu garansi nya Kita akan mencoba menyusun ini Dalam sebuah Saya pakenya di tripod Ataupun memodel jimbal Ataupun yang lainnya Ataupun bisa juga Menggunakan yurik Seperti ini yurik ya Kalau saya menggunakan Tripod-tripod mini Itu yang seperti gurita Ini myself ya Nah Oke gini saya akan pasang kan Sebentar saya coba pasang Mascap ya Jadi Ini Setting yang sederhana saya Saya menggunakan Tripod Model Gorilla Untuk memasukkannya Kedalam holdernya Holder ini nya Ya Ini dibutuhkan Sebuah mounting Mounting seperti ini mascap diatasnya Lalu kita akan masukkan Diatasnya Kalau menggunakan yurik Ataupun tripod lain Sebetulnya bisa jadi tidak perlu menggunakan mounting itu Karena ada mounting dari sininya Mounting dari ininya bisa langsung masuk ke yurik diatasnya Ataupun folder diatasnya lain-lain Kita akan coba pasangkan ya Tanpa mounting ini myself ya Oke Oke Seperti ini terlihat seperti ini Nah kalau menggunakan kabel yang ini, kabel yang cincinnya ada empat, ini tidak perlu menggunakan splitter dan juga ada tulisannya itu microphone ke smartphone ya itu ya sedangkan untuk yang kabel model roll ini, ini harus menggunakan splitter penggunaannya splitternya bisa ada yang seperti ini ataupun bisa yang splitter seperti ini yang warna merah dan hijau warna merah ini untuk mic nya sedangkan warna hijau untuk headphone kita kita menggunakan kabel 3.5 karena ini untuk pengetesan dalam pintar saya tidak menggunakan kabel yang menggunakan splitter saya akan coba masukkan kabel langsung seperti ini mas saya coba masukkan oh iya, untuk myshop semua mic boyah ini jika ingin digunakan di smartphone itu myshop harus menginstal aplikasi yang namanya open camera karena kalau menggunakan kamera bawaan itu tidak akan berfungsi myshop jadi akan sekali teringat suara masuk biasa saja harus menggunakan aplikasi open camera jadi myshop silahkan install aplikasi open camera tersebut itu gratis ada di playstore ya myshop ya baik kita akan coba ya myshop saya pasangkan dulu kabelnya ada tulisan mikrofonnya kita masukkan ke mic boyahnya lalu yang headphone nya masuk ke handphone nya oke, sini sudah terpasang oke, sini sudah terpasang baik kita buka aplikasi open camera kami ini sudah saya setting kalau myshop baru install jangan lupa myshop buka pengaturan lalu di video setting lalu kita ke audio source seperti ini untuk audio source nya myshop tidak ke camcoder ataupun yang lainnya tetapi di klik yang external mic if present atau menggunakan mic external jika tersedia kita klik ok ok ini otomatis sudah tersetting jadi tidak bisa menggunakan aplikasi kamera bawaan ya myshop ya bisa menggunakan aplikasi open camera lalu dead cat ini fungsinya atau yang berbulu bulu ini ini adalah untuk meminimalisir suara-suara hembusan angin yang seperti ini ataupun jika di outdoor kita perlu menggunakan dead cat ini jadi meminimalisir karena ini saya indoor saya tidak menggunakan ini tapi untuk sampelnya untuk live music manti saya menggunakan ini karena live musiknya ada di outdoor baik kita akan coba kualitas mic nya di indoor ini kita tutar balik dulu myshop kita coba tes ya myshop saya tidak bisa mendengar langsung karena saya menggunakan jalur lain ini saya menggunakan mic dari PC atau menggunakan sound card ya kita akan coba mic ini oke selamat pagi selamat siang selamat sore myshop semua ini saya tidak menggunakan aplikasi open camera saya langsung mengambil suara dari handphone ya ini handphonenya Advan J9 Pro ini ini tanpa menggunakan mic boya hasilnya seperti ini saya berdiri di samping tanpa menggunakan mic boya dari samping seperti ini suaranya myshop dari samping kanan seperti ini tanpa menggunakan mic boya dan saya putar suara suara tanpa menggunakan mic boya dari belakang tes 1,2,3 dicoba tes 1,2,3 dicoba seperti ini kualitasnya myshop oke kita akan coba menggunakan mic boya kita akan coba menggunakan mic boya oke tes 1,2,3 ya masuk sinyalnya tes 1,2,3 dicoba ini menggunakan mic boya saya dari arah depan ya myshop arah depan seperti ini suaranya tes 1,2,3 dicoba mic boya dari arah depan sekarang kita coba dari samping saya miringkan micnya myshop tes 1,2,3 dicoba mic boya dari arah samping kanan dari samping kanan dicoba masuk sinyalnya memang tapi tidak terlalu banyak kita coba mic boya dari arah samping kiri tes 1,2,3 dicoba mic boya dari arah samping kiri tes 1,2,3 dicoba sekarang dari arah belakang tes 1,2,3 dicoba mic boya dari arah belakang tes 1,2,3 dicoba mic boya dari arah belakang tes 1,2,3 mungkin kembali lagi khas tes 1,2,3 discoba mic boya dari arah depan tes 1,2,3是這樣 terus kamu kalah mic boya dari arah depan mic boya dari arah depan tes 1,2,3 dan akhirnya Ya begitulah myself hasil dari tes percobaan Mike Boya Arah depan, samping, dan belakang Dan juga tanpa menggunakan Mike Boya Seperti itu hasilnya myself Jadi Mike Cardioid ini harusnya hanya menangkap Dari satu sumber suara saja Jadi kalau misalkan dari arah samping kanan Ataupun arah samping kiri Ataupun dari arah belakang Dia akan mereduksi atau meredam suara yang masuk Hanya masuk dari suara depan saja Sample life musicnya saya akan mencoba Dari band The Teachers Dia akan manggung di pasar modern Intermoda BSD Minggu lalu ya myself ya Bagaimana kualitasnya nanti myself silahkan menilai Dalam penggunaan life music Sebagai Berikut Intro oke my shop saat ini saya ada di pasar modern intermoda BSD ya beginilah kondisi sekitar ini mic-nya mic Boya BY-MM1 nanti kita akan coba penggunaannya untuk live music jadi disana depan situ ada live music bagaimana kualitas dan hasilnya yang dihasilkan suara audionya dari Boya MM1 ini settingannya sederhana kita pakai dead cat ya karena ada di outdoor panas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!